Bu kenapa Bu? Berdarah? Berdarah gimana? Berdarah tuh tau tuh kayak ada arit Tuh ada-ada arit aja Tadi dan rumput Semoga gak salah cabut Oh ini di iniin dulu ya Diputar Injek Aduh-duh Kok diinjek emang biar apaan Bu? Biar gak tumbuh lagi Oh biar gak tumbuh lagi Dia udah kena lumpur gak bakal tumbuh ya Wah ternyata mudah Kalo kayak gini sih Aku bisa ngerjain sendiri Gak perlu bantuan ibu biar lebih cepet Gak perlu hipet Kerjaannya sih gampang Tapi panasnya Minta ampun deh Gak heran kalo perempuan disini Pada pake topik caping Terus kerudung Biar gak kepanasan Bu kenapa Bu? Berdarah? Berdarah gimana? Berdarah tuh gak tau tuh kayak ada arit Duh ada-ada aja Ternyata kerja di sawah begini Banyak risikonya Aku gak tau nih ibu kena apa Sampai kakinya berdarah begitu Harus segera dibersihin biar gak infeksi Tapi darahnya kok gak berhenti-berhenti ya Aku jadi khawatir Lebih baik kami segera pulang saja Untung hari ini yang harus dirambet gak banyak Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Perbagai pekerjaan dilakukan ibu Eni Setiap hari ibu jualan kue bikinannya sendiri Kali ini ibu mau jualan risol Dan di dapur inilah kami memasak Dapur yang bersebelahan dengan kandang ayam Kayak apa ya jadinya risol disini? Sepertinya bahan-bahannya jauh lebih sederhana Dari risol yang biasa aku tau Aku juga pernah sih ibu bikin kayak gini Sama mama aku Tapi ini bukan mie Jadi kayak kentang sama wortel gitu ditumis Ntar dibikin lumpia gitu Ternyata bikinnya praktis banget Kebetulan langganan ibu emang lebih suka Kalau isinya mie aja Bisa cepet selesai nih Apalagi aku ikut lantuin ibu Ternyata bikinnya Ternyata bikinnya Ternyata bikinnya